Kita kaya informasi berikutnya, Pak Mirsa, truk terguling di kawasan daerah Jakarta dan mengakibatkan di Serang, Banten, truk pengangkut tanah terguling, dua orang korban tewas tertibun. Truk pengangkut tanah terlibat kecelakaan dengan kendaraan pick-up di Jalan Raya Sehnawawi Al-Bantani, tepatnya di depan RSUD Banten. Truk ini terguling setelah oleng dan menimpa lapak gorengan yang berada di pinggir jalan. Dari video amatir terlihat truk muatan tanah yang melintas dari arah pusat pemerintahan kota Provinsi Banten ini terguling ke sebelah kiri. Muatan tanah yang berada di bak truk pun tumpah dan menimpa pedagang gorengan dan pembelinya. Tak terjadi, lakan lalu lintas, tepatnya Jalan Sehnawawi Al-Bantani, tepatnya depan RSUD Banten, Provinsi Banten. Ketua korban sepertara sudah dievakuasi untuk dua luka-luka dan dua menimu. Jadi mobil truk itu sudah oleng, kecepatan yang lumayan tinggi. Katanya si mobil truk itu dia masuk ke solokan, sehingga dia menabrak mobil yang depan, mobil flyer yang depan. Nah, yang depan itu dia dari ke kanan, mobil truk ini dari ke sini, ke kiri. Dalam kejadian ini, dua orang meninggal dunia dan dua lainnya alami luka, sementara sopir truk sudah diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Serang Banten, Mahesa Afriandi, Ainews melaporkan.